PEMBICARA 1 Masalah segala kalung gini-gini itu kan keperluan pribadi, keperluan duniawi. Tolong, kita ini mabuk, kita ini udah top, T-nya tua, O-nya, kita udah ompong, P-nya udah peot. Jadi udah top tuh katanya, tua, ompong, peot, jadi udah gak mikirin duniawi, tapi akhirat. Setelah mendengar cerita dari Pak Surono terkait kisah cintanya kepada ibu, Iki jadi kepikiran ingin memberikan sedikit hadiah, berbagi rezeki untuk ibu. Sebagai ucapan terima kasih bapak kepada ibu yang selama ini selalu menjaga perhatian dan tetap setia kepada ibunya. Jadi Iki berniat untuk membelikan kalung. Udai saya sudah berada di toko emas. Yang mana ya kayaknya yang bagus. Dan yang saya salut adalah walaupun pekerjaannya yang cukup berat dengan fisik yang Pak Surono sekarang ngalami pun, tapi Pak Surono tetap melaksanakan kewajibannya sebagai hamba. Di saat mendengarkan azan, dia langsung mengajak Iki untuk sholat bareng, sholat asar di masjid di daerah tersebut bersama warga sekitar. Jadi setelah sholat, Iki memang sedikit pengen mengumpul informasi yang saat menginspirasi dari Pak Surono. Iki baru kepikiran, bapak tadi itu sempat membicarakan satu hal, kalau dulu masa-masa muda bapak itu bukan tidak benar, tapi dulu bapak tidak melakukannya dengan baik kata bapak waktu itu. Dengan sekarang kondisi seperti ini, kalau mengingat masa lalu yang bapak lalu lakukan seperti itu, nyesal gak sih Pak? Masa nyesal sekali. Begini, ya buktikan kalau saya itu betul-betul menyesal, ingin bertobat kepada Allah SWT. Dan juga tadi bapak kan sempat bilang, justru katanya dengan saya diberikan seperti ini sama Allah, saya bersyukur karena saya masih disayang sama Allah. Bener ya Pak ya? Betul. Sama banyak pelajaran yang Iki ambil, terus juga dari jawabannya sangat menginspirasi. Sekarang Iki mau rencana tuh mau ke rumah, mau kita ketemu sama ibu, nah kita ngobrol-ngobrol lagi di sana, boleh kan Pak? Boleh, boleh. Sebelum saya pulang, tapi saya pengen ngobrol dulu sama ibu. Boleh banget, boleh banget. Yuk. Alhamdulillah. Bantuin bapaknya. Dan setibanya di rumah, tiba-tiba ibu sudah menyediakan makanan, dan alhamdulillah cukup kaget juga ternyata Iki dijamu sedemikian rupa, dan sangat luar biasa, terhari juga. Alhamdulillah kan makannya, Pak, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kenyang, Pak? Alhamdulillah. Saya juga kekenyangan, Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Ya, memang keadaannya begini. Saya mensyukuri aja kok. Saya nggak pengen ngiru. Saya kelas banget. Walaupun saya dikasih segini-segini, wang berjaya, saya syukur ya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah berbuah hasil ya, Pak, ya. Yang dulu bapak katanya, mohon maaf dulunya bapaknya, dengan latar belakang keman lah, atau apakah. Tapi justru dengan keadaan yang seperti ini, malah bisa memperlihatkan, lebih memperlihatkan kalau bapak tuh sayang sama ibu. Bapak lebih memperjuangkan semuanya demi ibu. Sayangnya ibu disuruh sama bapak lebih baik diem di rumah, nggak usah kemana-mana. Udah, cukup biar bapak aja yang kerja keras. Bener ya, Pak? Betul. Di rumah dan cari ilmu, ibadah. Apa yang membuat bapak sekarang bersyukur, amat sangat bersyukur, bisa mendapatkan istri seperti ibu ini? Wih, saya mengharapkan istri saya bisa mengajak saya masuk surganya Allah SWT. Tentunya ya harapan kita istri-istri yang solehah. Amin. Taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulullah SAW, patut kepada suami. Dan sampai akhirnya ada waktu menurut iki, iki memang harus pamit dan waktunya pas juga iki memberikan hadiah. Nih, Pak, saya tuh tadi tuh diem-diem beli kalung emas, sama net talent management, sama net TV tuh. Subhanallah. Diem-diem buat ibu. Karena saya tahu bapak susah payahnya cari kerja, bapak susah payahnya dapetin uang, cuma motongin batu. Terus itu juga kadang bapak dapetinnya nggak beraturan, kadang hari ini enggak, kadang besoknya enggak. Jadi saya ada tergugang lah hatinya untuk saya ingin mewujudkan cita-cita atau impian bapak yang membahagiakan ibu. Nah gitu. Ini nih, saya ada ini ibu semoga bermanfaat. Ya Allah. Saya kasih ke ibu. Ya Allah. Ya Allah. Amin. 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 Bapak mau pakein ibu atau gimana? Boleh. Nanti kamu ulangin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Allah. Si cantik nih, biar semang cantik nih. Salam. Tanda cinta kasih sayangku padamu. Ya Allah. Tapi bawa aku ke surganya Allah. Amin. 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 Pokoknya semuanya... Semoga sebagai pelajaran buat IKIKI dan juga masyarakat di luar sana. Amin. Terutama dengan masyarakat yang masih umuran IKIKI. Amin. Betul-betul. Semoga tergugah. Amin, missya Allah. Amin. 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 Amin,iblical. Amin, blissya Allah. Amin, missya Allah. Amin, missya Allah. Amin. Allah, missya Allah. Jadi, terima kasih. semuanya Terima kasih telah menonton